Kami dapatkan saat ini bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Padahal sejatinya sebetulnya agenda dari KPK adalah pemeriksaan terhadap mantan-mantan ini baru dilaksanakan esok hari, Jumat tanggal 13 Oktober 2023. Tetapi malam hari ini baru saja kami dapatkan informasi dan juga visual bahwa KPK sudah menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.